NSHBA Season 272, Sekali Lagi Mengubahnya Longchen, bukankah kamu ingin memperbaiki pil? Mengapa Anda membawa kami memancing? Jika Kepala Aliansi mengetahui hal ini, dia akan memarahimu, goda Mengki. Longchen telah membawa Mengki, Chuyao, Tang Wan Er, Dong Mingyu, dan Yue Xiaokian bersamanya ke sebuah danau dengan pemandangan yang indah. Dia kemudian mengeluarkan alat tangkapnya dan menggunakan beberapa buah sebagai umpan. Mengki dan yang lainnya menganggapnya mengejutkan dan lucu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mereka semua duduk di atas batu besar, dengan Longchen menyandarkan kepalanya di kaki Mengki. Pada saat ini, matanya setengah tertutup saat dia dengan santai menerima anggur kupas yang diberikan Mengki, Tidak lupa untuk mencium tangannya, yang menyebabkan dia memukul kepalanya. Kamu selalu bertingkah seperti Selalu bertindak tegak terlalu melelahkan Saya perlu bersantai sesekali Sudah lama sejak saya berendam di Keluar untuk bermain Longchen mengubah kalimatnya di tengah jalan Tidak ada lagi sinar matahari untuk meresap Sekarang, kegelapan menyelimuti langit Bahkan ikan-ikan di air agak lesu Dan binatang buas di pegunungan sering bersembunyi di gua-gua mereka Untungnya, memancing tidak selalu tentang ikan Hanya aktivitas santai seseorang Pada saat ini, Longchen merasa lelah baik secara mental maupun fisik Dia jarang merasakan perasaan seperti itu sejak datang ke dunia kultivasi Itu adalah perasaan tidak berdaya Ada terlalu banyak hal yang menunggu untuk dia tangani Rasanya seperti dia memiliki beban yang tak terhitung jumlahnya untuk dibawa dan runtuh di bawah beban itu Longchen, ini sulit bagimu Mengki dengan lembut membelai pipi Longchen Dia dan yang lainnya mengkhawatirkannya Longchen memiliki beban kepercayaan lima penguasa padanya Termasuk masa depan kehidupan yang tak terhitung di benua itu Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya memiliki tekanan seperti itu pada mereka Hei hei, tidak apa-apa Selama kamu berada di sisiku, aku merasa hatiku tenang Saya tidak memiliki kepercayaan pada dewa manapun Anda semua adalah iman saya Anda memberi saya kekuatan tanpa batas Jangan khawatir, ini hanya sedikit nafas Aku, Longchen, akan berdiri di puncak dunia ini Setelah kesengsaraan ini selesai, bagaimana kalau kita mengadakan upacara pernikahan yang benar Aku pasti akan mengadakan pernikahan termegah untukmu Seluruh dunia akan memberi kita berkah mereka, kata Longchen Meskipun mereka semua telah memberikan hati mereka kepadanya selamanya Mereka masih tersipu ketika dia membicarakan topik ini Sebagai yang terbesar, mengapa kamu tidak menjawab untuk kalian semua Longchen tersenyum dan memegang tangan Mengki Mereka semua memanggil kakak perempuan Mengki Di benua surga bela diri, senioritas semacam ini dianggap sangat penting Karena Mengki adalah orang yang memiliki perjanjian pernikahan yang diatur dengan Longchen sejak awal Mereka semua memanggil kakak perempuannya Di dunia sekuler, ungkapan tiga istri, empat selir biasanya mengacu pada satu istri utama Dua istri biasa, dan empat selir Istri utama disebut juga istri pertama, istri utama, dan istri kepala Sedangkan istri biasa kadang disebut istri sampingan Adapun selir, bahkan ada lebih sedikit yang perlu dikatakan Posisi mereka sangat rendah Meskipun dunia kultifasi tidak memiliki banyak formalitas Masih ada beberapa pentingnya senioritas semacam ini Berdasarkan kebaikan dan kejujuran Mengki Mereka semua bersedia menghormatinya sebagai yang pertama Menyebutnya yang terbesar secara alami memiliki beberapa nada menggoda Menyebabkan Mengki memerah Jika dia membuka mulutnya dan menerima, itu akan mengakui bahwa dia adalah istri utama Bagaimana hal seperti itu bisa diputuskan dengan Sembrono? Jangan main-main, tegur Mengki Aku serius, kata Longchen Mengki dengan jujur berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya Bagaimana dengan Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue? Selanjutnya, pernikahan membutuhkan restu ayah dan ibu Anda, Anda bahkan belum menemukan ayah dan ibu kami Bagaimana kita bisa mengadakan pernikahan? Mengki merasa tidak cocok untuk memanggil mereka ayah dan ibunya Tetapi ketika dia mengatakan ayah dan ibu kita Dia juga merasa canggung karena mereka belum melewati formalitas itu Membuatnya semakin memerah Mendengar itu, Longchen terdiam Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue berada di Neterward Selanjutnya, mereka berdua telah menjadi wanitanya Sebuah pernikahan tidak mungkin kekurangan mereka Selain itu, Mengki benar tentang orang tuanya Jika dia tidak tahu tentang mereka, maka itu adalah satu hal Tetapi jika mereka masih hidup, sama sekali tidak berbakti baginya Untuk mengadakan pernikahan tanpa kehadiran mereka Longchen tanpa daya berkata, aku hanya Aku tahu, kamu ingin memberi kami status itu Tapi kami benar-benar tidak peduli Selama kami bersamamu, itu saja lebih baik dari apapun Kata Mengki Chu Yao, Tang Wan Er, Yue Xiao Qian, dan Dong Ming Yu juga mengangguk Longchen sangat tersentuh Setiap orang dari mereka seperti perisurgawi Sementara dia, siapa dia Dia tidak tahu bagaimana dia mendapatkan cinta mereka Jadi dia tidak tahu harus berkata apa Kakak Longchen, kamu bisa memberi tahu kami apa saja Meskipun kami tidak bisa membantumu, setidaknya kami bisa berbagi beban jika kamu mau Mungkin kita bisa melakukan beberapa hal kecil Dong Ming Yu memegang tangan Longchen Sebelum ini, selain Mengki, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Longchen memiliki darah roh Akar roh, dan tulang rohnya diambil sebagai seorang anak Mereka juga tidak tahu tentang masa lalunya yang bahkan lebih buruk daripada diintimidasi di Phoenix Cry Empire Longchen menyimpan banyak masalahnya di dalam dirinya Menderita sendiri sementara dia tersenyum di luar Itu membuat mereka semua merasa dirugikan Mereka telah tertipu oleh penampilan luarnya, tidak tahu betapa lelahnya hatinya Betul sekali, kami semua, istrimu Apa yang tidak bisa Anda ceritakan kepada kami? Kata Chu Yao Longchen mengangguk, tidak banyak Pikiranku agak kacau sekarang, karena ada banyak hal yang harus dilakukan Dengan kamu di sisiku, aku merasa bebas untuk menjadi diriku sendiri Kamu tahu bagaimana berbicara Pertama Anda memuji kami, dan kemudian Anda tidak benar-benar memberitahu kami apapun Kata Tang Wan R, tidak puas dengan tanggapan ini Baiklah, ada beberapa hal yang harus saya lakukan Pertama, saya harus memperbaiki pil Bukan hanya pil penggabungan surga, tetapi juga pil lain yang sangat penting Yang akan memakan banyak waktu Kedua, saya perlu memikirkan cara untuk menemukan lonceng wastelen timur Tetapi bagian yang saya miliki tidak dapat merasakannya Jika tidak kembali tepat waktu untuk pertempuran berikutnya Kita akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan Ketiga, lima penguasa telah mentransmisikan semua teknik mereka kepadaku Saat saya menggunakannya untuk menguatkan teknik saya sendiri Saya perhatikan bahwa mungkin saya telah salah mengolah seni tubuh hegemon bintang 9 saya Saya mungkin perlu mengubah jalur kultivasi saya lagi Petik 2 Bab 2712 Ubah lagi Bukankah kamu sudah mengubahnya sebelumnya? Tanya Mengki Terakhir kali, untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan secara paksa Longchen telah mengubah jalur kultivasi yang tepat dari seni tubuh hegemon bintang 9 Itu sangat berbahaya sehingga hampir merenggut nyawanya Jika dia mengubahnya lagi, bukankah itu sama berbahayanya? Jika sesuatu terjadi padanya, maka benar-benar tidak akan ada harapan tersisa untuk dunia ini Longchen mengangguk Terakhir kali, saya mematahkan urutan yang tepat dari jalur kultivasi seni tubuh hegemon bintang 9 Menyebabkannya menyimpang dari jalur aslinya Ketika saya memadatkan Six Star Battle Armor Itu didasarkan pada gambar dalam mimpi saya tentang semua 9 bintang yang berkumpul Saya tidak terlalu memikirkannya dan hanya menempatkan 6 bintang berdasarkan pengaturan itu Meskipun saya berhasil, saya sama-sama dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah Tetapi tidak apa sebenarnya Menggunakan teknik penguasa sebagai referensi, saya mengerti Susunan 6 bintang saat ini adalah susunan paling sederhana, paling rendah, dan paling tidak berguna Ketika saya bertarung melawan penguasa, saya berpikir, mengapa saya begitu lemah Saya pewaris 9 bintang, dan saya memiliki banyak petunjuk yang menunjukkan kepada saya betapa menakutkannya teknik kultivasi ini Tapi ketika saya bertanya pada diri sendiri dengan jujur Saya tidak berpikir bahwa saya akan cocok untuk penguasa dalam satu lawan satu Itu tidak masuk akal Sekarang saya mengerti bahwa saya memiliki pedang surgawi Tetapi saya bertarung dengan sarungnya Itu sebabnya aku sangat lemah Kata-kata ini pasti akan membuat para ahli seperti Blutvian Devil Lord batuk darah jika mereka mendengarnya Seseorang yang telah memblokir serangan dari kelima penguasa menggambarkan dirinya sebagai lemah Apakah itu meninggalkan ruang bagi orang lain untuk hidup? Mengki dan yang lainnya tidak memiliki banyak pemahaman tentang seni tubuh hegemon bintang 9 Asal-usulnya tidak jelas, dan Longchen tidak berani menjelaskan cerita lengkapnya kepada mereka karena takut karma Bahkan mengubah teknik kultivasi biasa sangat sulit dan berbahaya, apalagi milikmu, kata Mengki dengan cemas Saya tahu, tidak apa-apa, janji Longchen Aku sudah menemukan bentuk kasarnya Dengan pengalaman dari penguasa, itu menjadi jelas dan sederhana bagi saya Saya bahkan curiga bahwa penguasa sengaja menarik perhatian saya untuk ini Namun, bahkan dengan dasar yang sudah diketahui, aku masih perlu mencari tahu detailnya secara perlahan Longchen menghela nafas di sini, sementara Mengki dan yang lainnya bertukar pandang tak berdaya Apakah itu memperbaiki pil, mencari bel wastelen timur, atau mengubah seni tubuh hegemon bintang 9 Mereka hanya bisa mendengarkan masalahnya Mereka tidak punya cara untuk membantunya Benua surga bela diri dikelilingi oleh masalah, dan waktu sangat berharga Saya berharap saya bisa mengkloning diri saya sendiri Tunggu, klon, Longchen tiba-tiba melompat, matanya cerah Hahaha, aku sudah memikirkannya Memikirkan apa, tanya Mengki dan yang lainnya Saya dapat menyingkat beberapa klon diri saya untuk membantu saya menangani berbagai hal Longchen tiba-tiba dengan penuh semangat memeluk Mengki dan memberinya ciuman Diikuti oleh Cuyao, Tang Wan R, Yue Xiaokian, dan Dong Mingyu Mereka tersipu, tetapi melihatnya bersemangat seperti anak kecil Mereka juga menjadi bersemangat Namun, Mengki berkata, klon kondensasi tidak sesederhana itu Sebuah kesalahan dapat menyebabkan rana Anda jatuh Petik 2 Kebanyakan klon diringkas di alam yang lebih rendah Oleh rana penggabungan surga, itu sangat langka Sebagian besar dihentikan oleh alam Lifestar, karena risikonya terlalu besar di luar itu Siapa takut, Sovereign Kingsu memiliki seni kloning yang bisa saya gunakan sebagai referensi Itu tidak memiliki efek samping Longchen tiba-tiba membentuk segel tangan dan langsung berubah menjadi dua Haha, sudah selesai Kedua Longchen tertawa seperti bayangan cermin Itu hanya klon proyeksi, Mengki dan yang lainnya tidak mengerti Apakah klon seperti itu berguna sama sekali? Jangan tidak sabar Longchen tersenyum Bulan jahat, Ling Er, surga kecil Evil Moon, Demon Moon Furnace, dan Heaven Flipping Cell muncul dan kemudian bergabung menjadi tiruannya Klon itu mengerutkan kening Longchen, apa yang kamu lakukan? Suara itu adalah milik Evil Moon Namun, klon itu tiba-tiba terpental dan berkata Wow, ini menyenangkan Melihat klonnya meletakkan dagunya di kedua tangannya dengan ekspresi seperti itu membuat Longchen buru-buru berkata Jangan membuatku bertingkah imut seperti itu Mengki dan yang lainnya belum pernah melihat Longchen bertindak sedemikian rupa Jadi mereka tertawa Evil Moon, kamu mengendalikan klon Kata Longchen, melihat dirinya bertindak seperti itu tidak baik Tidak, aku menolak, tas kulit ini jelek, tolak Evil Moon langsung Haha, tubuh ini baik-baik saja Surga kecil adalah yang terbaik dan tidak akan bertengkar denganku untuk itu, kata Ling Er Klon Longchen ini mulai melompat-lompat dengan penuh semangat Yang membuat Mengki dan yang lainnya berguling-guling di tanah dalam tawa Little Heaven pendiam dan tidak suka berbicara Sementara Evil Moon meremehkan harus mengendalikan klon Ling Er, kamu dapat mengontrol klon ini Tetapi kamu harus ingat, kamu adalah aku dalam pandangan orang luar Jangan membuat mereka melihat identitasmu Memperingatkan Longchen Dipahami Jadi ketika tidak ada orang luar, saya bisa bertindak sesuka saya Klon itu terkikik, membuat Longchen merinding Sebuah firasat buruk muncul di hatinya Seperti yang diharapkan, klon itu berlari ke Mengki Terkikik, saudari, hari ini adalah hari yang bahagia Aku akan menari untukmu Aiyah Longchen meraih leher tiruannya, menyeretnya kembali Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan dorongan untuk mencekik dirinya sendiri Berhenti main-main Mengki dan yang lainnya masih tertawa Ini adalah pertama kalinya mereka melihat wajah Longchen melalui begitu banyak ekspresi Melihat Longchen marah, Ling Er menjulurkan lidahnya Menyebabkan Mengki dan yang lainnya hampir pingsan Surga, Longchen menutupi wajahnya, menangis tanpa air mata Jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain, dia akan menghancurkan klon baru miliknya Kakak, jangan marah, aku hanya menggodamu, kata Ling Er, menarik tangannya Cukup, saya tidak suka memegang tangan pria, bahkan jika itu milik saya sendiri, kata Longchen Mengambil nafas dalam-dalam, dia menenangkan dirinya dan berkata Mari kita bersiap untuk mulai menyempurnakan pil penggabungan surga Bab 2713 Pil Iblis Penggabung Surga Ledakan Tungku pemurnian bulan dan bintang bergidik, dan dahi Mengki berkilau karena keringat Kekuatan spiritualnya telah turun 60% penuh untuk menyelesaikan langkah terakhir ini Setelah itu, tutupnya perlahan terbuka dan sembilan pil obat berkilau tercermin di mata semua orang Mengki dan yang lainnya bersorak Mereka telah menyempurnakan sembilan pil penggabungan surga kelas tinggi dengan cincin pil Berhasil dalam upaya pertama menyenangkan para wanita Pada saat ini, Longchen mengambil satu dan memeriksanya dengan cermat Dia mengangguk Seperti yang diharapkan, pil ini bisa dikonsumsi Longchen, mengapa pil yang kami saring bahkan lebih baik daripada yang kamu saring? Tanya Mengki Klon Longchen saat ini sedang dikendalikan oleh Ling Er, dan sebagai raw item, kekuatan spiritualnya terbatas Itulah mengapa Mengki mendukung penyempurnaan dengan kekuatan spiritualnya Mereka berhasil pada percobaan pertama dengan Ling Er mengendalikan hal-hal Tetapi Longchen akhirnya gagal dalam upaya pertamanya Itu membuat mereka penasaran Itu karena klon yang dikendalikan Ling Er tidak memiliki energi astralku Tidak ada energi tambahan untuk diserap pil Sehingga tidak ada energi dunia yang menyebabkannya tidak bisa dimakan, kata Longchen Esensi, ki, dan roh klon ini dikendalikan oleh Evil Moon, Surga Kecil, dan Ling Er Namun, klon tidak memiliki ruang astral Tanpa energi ruang astralnya memasuki pil, lebih mudah untuk disempurnakan Mengki, kamu istirahat Sebentar lagi, Anda dan Cuyao dapat mencoba bekerja sama Kali ini, kami akan bertujuan untuk memperbaiki pil kelas atas, kata Longchen Satu jam kemudian, tunggu pil lain selesai Namun, kali ini langit bergemuruh dan awan kesusahan petir muncul Munculnya pil kelas atas mengakibatkan kecemburuan surga Longchen benar-benar mengabaikan kesengsaraan pil ini Dia membuka tutupnya, dan sembilan sinar cahaya melesat ke awan kesusahan Sungguh kekuatan yang liar, itu benar-benar menyerang kesengsaraan pil Mengki dan yang lainnya terkejut Pil kelas atas memiliki tingkat spiritualitas tertentu dan biasanya takut akan kesusahan surgawi Namun, tunggu pil ini benar-benar berubah menjadi pedang yang menusuk ke langit Pada saat ini, petir menyambar, tetapi dihancurkan oleh pedang Bahkan awan kesusahan pun pecah Tidak baik, mereka berlari, teriak mengkidan yang lainnya Kesengsaraan tidak dapat menghentikan pil ini Sebagian besar pil kelas atas akan dihancurkan selama kesengsaraan Dan bahkan jika mereka selamat, mereka biasanya akan habis Tapi pil ini telah menghancurkan awan kesusahan dan berlari Tiba-tiba, naga petir muncul dan melahap sembilan pedang Naga itu kemudian menghilang, dan sembilan pil muncul di tangan Longchen Pil-pil itu semuanya memancarkan aura agung Mereka tembus pandang Di dalam, adalah mungkin untuk melihat gunung dan sungai, bunga dan burung Itu seperti mereka berisi seluruh dunia Dengan cahaya dan ki-spiritual yang mengalir di dalamnya Pil kesengsaraan kelas atas Seperti itu, Yue Xiaokian menutup mulutnya, benar-benar terkejut Pil kelas atas sangat langka Beberapa alkemis bisa menghabiskan seumur hidup tanpa memperbaikinya Setiap pil kelas atas yang disempurnakan dipandang sebagai harta yang harus diturunkan Mereka jarang diizinkan menjalani kesengsaraan Tetapi Longchen bisa memperbaiki sembilan pil kesengsaraan kelas atas begitu saja Apakah memakannya memungkinkan kita untuk dengan cepat meningkatkan wilayah kita? Tanya Mengki Longchen menggelengkan kepalanya Pil penggabungan surga kelas tinggi dapat dikonsumsi Tetapi pil kesengsaraan kelas atas ini mengandung terlalu banyak kehendak tau surgawi Jika tidak dikontrol dengan benar, mereka mungkin meledak di tubuh Anda Oleh karena itu, mereka malah harus ditempatkan dalam formasi yang mengekstrak energi mereka sedikit demi sedikit untuk diserap orang lain Meski begitu, efeknya puluhan kali lebih besar daripada pil kelas tinggi Petik 2 Kalau begitu mari kita perbaiki lagi Kita bisa bergiliran beristirahat dan menyempurnakan Kami juga dapat memanggil Cloud dan Liu Ruyan Kata Tang Wan R dengan penuh semangat Tidak, mereka baru saja maju Jalur kultivasi mereka berbeda dari kita Jadi kita tidak boleh mengganggu mereka pada saat yang penting ini Kami akan bergiliran hanya dengan kami Kata Longchen Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, Dong Mingyu, dan Yue Xiaokian bergantian mendukung Ling Er Dengan kekuatan spiritual mereka Sementara itu, Ling Er fokus mengendalikan klon Longchen dan menyempurnakan pil dengan tungku pemurnian bulan dan bintang Alasan dia perlu mengendalikan klon Longchen untuk memperbaiki pil penggabungan surga adalah karena itu membutuhkan saluran tertentu ke langit dan bumi Klon Longchen menyediakan saluran itu Dan itulah yang memungkinkan pil mengandung lebih banyak energi dari Tao Surgawi Ini juga berarti bahwa Heaven Merging Pil adalah salah satu dari sedikit pil yang tidak dapat disempurnakan sepenuhnya oleh Moon and Star Ravening Furnace dan Ling Er sendiri Mengki dan yang lainnya memperbaiki lima tungku pil sebelum mereka perlu istirahat Sekarang, giliran Longchen Namun, kali ini, Longchen menggunakan tungku bulan iblis Dia berkata kepada Ling Er, saya akan menjadi kekuatan utama, sementara anda membantu saya Fokus pada pengendalian tungku Jika anda tidak dapat membagi perhatian anda, serahkan klon ke Evil Moon untuk mengontrol Petik 2 Setelah mengatakan itu, Longchen fokus pada dirinya sendiri sepenuhnya Kali ini, dia sedang menyempurnakan pil iblis Meskipun energi obatnya mengerikan, ada banyak faktor tidak pasti yang bisa membuatnya gagal dalam penyempurnaan Pada saat ini, tungku pil bergemuruh Energi api Longchen terbakar sepenuhnya saat pil itu mengembun, dan kekuatan spiritualnya sepenuhnya dilepaskan Pada saat yang sama, kekuatan spiritual klonnya juga membantu penyempurnaan Tungku pil kemudian bergemuruh hebat Bahkan langit dan bumi bergetar dengan setiap goyangan tungku Gunung-gunung yang jauh mulai runtuh Ledakan Tiba-tiba, retakan menyebar di tanah, menutupi seluruh area ini The Demon Moon Furnace bergidik begitu hebat seolah-olah ada senjata yang menyerang dindingnya di bagian dalam Sial, pil ini benar-benar kejam Itu menyakitkan, seru ling-er Penyempurnaan itu selesai Sembilan pil menghantam tungku seperti bintang jatuh, mencoba melepaskan diri Lepaskan salah satunya, kata Longchen Ketika itu muncul, kehampaan menjadi gelap saat petir menyambar Ki hitam menyembur keluar dari pil, dan itu berubah menjadi bentuk manusia Bentuk manusia yang diambil sebenarnya adalah Longchen Namun, mata Longchen ini merah, dan memancarkan aura iblis Anehnya, sosok ini mengabaikan kilat di langit dan memilih untuk segera menyerang Longchen Ledakan Longchen menerima pukulannya dengan tinjunya Akibatnya, tanah di bawah kakinya meledak Tepat pada saat itu, pil itu mengirimkan tendangan kaki ke selangkangannya dengan kecepatan kilat Longchen buru-buru mengangkat kakinya sendiri untuk memblokir Tiba-tiba, ekspresi Longchen berubah dan tangannya terangkat ke telinganya Bab 2714 Kegelisahan Longchen Sebuah tangan berhenti hanya tiga inci dari wajah Longchen Melihat adegan ini, Mengki dan yang lainnya menutup mulut mereka karena terkejut Penuh dengan ketidakpercayaan Itu jelas seni menamparkan wajah surgawi Longchen, serangan diam dan singkat Longchen sendiri hampir dikejutkan olehnya Longchen dengan marah menarik tangan itu, menghancurkannya ke tanah Akibatnya, Longchen itu meledak, berubah menjadi pil obat Bawa mereka semua keluar dari sini Bentak Longchen The Demon Moon Furnace terbuka dan delapan pil obat terbang keluar Bahkan sebelum mereka memanifestasikan bentuknya, tinju Longchen mendarat Menghancurkan rune yang mengelilingi mereka Setelah itu, semua pil obat diambil dan dilemparkan ke ruang kekacauan utamanya Tiba-tiba, kilat di langit menghilang Dengan pil obat hilang dari dunia ini, kesengsaraan juga lenyap Saat ini, Mengki dan yang lainnya maju dengan rasa ingin tahu Longchen mengeluarkan pil penggabungan surga sekali lagi Mereka sehitam arang, tetapi setitik cahaya mengalir di dalamnya Seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya Pil penggabungan surga ini memberikan perasaan yang sangat menyeramkan Benar-benar berbeda dari pil penggabungan surga yang sebelumnya telah mereka sempurnakan Roh pil-pil obat ini luar biasa Jika Longchen memperbaiki beberapa ribu, bukankah itu pasukan? Tang Wan R memukul bibirnya Pil itu telah bertarung persis seperti Longchen barusan Meskipun auranya lebih lemah, ia memiliki sebagian dari kekuatan dan pengalaman tempurnya Itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan yang luar biasa Seni menamparkan wajah khususnya hampir mengenai Longchen Orang lain mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar Longchen menggelengkan kepalanya Pil iblis ini tidak bisa dikendalikan seperti itu Tang Wan R kecewa Itu sangat disayangkan Dia sudah membayangkan pasukan pil yang diperintahkan oleh Longchen Alasan mengapa pil iblis disebut demikian adalah karena betapa jahatnya mereka Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan tentang mereka Apalagi mereka, bahkan Ling R, roh item dari tungku bulan iblis Tidak dapat sepenuhnya menjelaskan kemampuan pil iblis Pil iblis mengandung jenis kekuatan yang berbeda di alam semesta ini Yang tidak bisa dijelaskan oleh orang lain Bahkan ingatan pil Soverein tidak memiliki informasi tentang itu Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah bahwa kekuatan ini adalah iblis Longchen kemudian melihat pil iblis di tangannya Pil-pil ini seperti cermin yang memantulkan semua energi di dalam tubuhku Energi api, kekuatan petir, kekuatan ruang astralku Aku bahkan samar-samar bisa merasakan aura cincin surgawiku dan six star battle armor Selain ruang kekacauan utama, semua rahasia saya ada di dalamnya Petik 2 Ini benar-benar mengejutkan Bahkan selama kesengsaraan surgawinya, tau surgawi tidak dapat meniru sebagian besar kemampuannya Tapi pil iblis ini berhasil melakukannya Pil iblis ini tidak hanya menyerap energinya sendiri tetapi juga energi dunia ini Di samping energi iblis yang tidak jelas Dapat dikatakan bahwa pil ini dibuat berdasarkan tubuhnya Bagi orang lain, itu adalah pil penghancur yang akan membunuh siapa saja yang memakannya Pada saat ini, Longchen, Mengki, dan yang lainnya mulai memurnikan pil dengan gila-gilaan Setelah tiga tungku pil iblis, dia mencoba memperbaiki pil raksasa Hasilnya adalah pil raksasa itu benar-benar keluar untuk melawannya, dan kekuatannya mengejutkan Itu mencerminkan hampir semua tekniknya, bahkan Azure Dragon Battle Armor Namun, itu tidak memiliki kidarah sejati yang mendukungnya Sehingga kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Longchen Itu masih dikalahkan dan diubah menjadi pil obat besar Cahaya enam warna mengalir di atasnya, seperti cincin surgawi Longchen Cincin surgawi ini memiliki enam bintang yang bersinar di dalamnya seperti ketika Longchen memanggilnya Namun, meskipun ia mampu meniru cincin suci dan armor pertempuran bintang enam Ia tidak dapat menggunakan kekuatan semacam itu Meski begitu, kekuatan pil ini masih membuat Mengki dan yang lainnya melompat Ketika pil raksasa ini berubah menjadi Longchen, lampu merah di matanya sangat menakutkan Itu seperti Raja Iblis Longchen dan pil raksasa itu bertempur dengan sengit Pil itu sangat kejam, bertukar pukulan kejam hanya untuk melukai Longchen Jika bukan karena Longchen memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan, dia mungkin benar-benar terluka Pil iblis raksasa ini sepertinya mengandung seluruh bintang Itu seperti kekuatan ledakan dari seluruh dunia yang terkompresi di dalam, siap meletus kapan saja Setelah mengalahkannya, Longchen beristirahat, sementara Mengki dan yang lainnya melanjutkan pemurnian pil Adapun Longchen, dia sedang memeriksa pil raksasa Cahaya berbintang dari pil raksasa menerangi wajah Longchen Itu seperti cermin Melihat dirinya di dalam pil iblis, Longchen merasa kedinginan Rasa takut perlahan merayapi hatinya Diri yang dia lihat di dalam pil iblis tampak sangat asing Itu seperti jiwa jutaan iblis yang terkondensasi menjadi bentuknya Sekilas tentang versi dirinya ini bisa menyebabkan seseorang ingin mati Siapa kamu? Melihat dirinya dalam pil iblis raksasa, Longchen mengepalkan tinjunya Melalui penyempurnaan ini, rasanya seperti dia melihat jiwa lain di dalam tubuhnya Itu adalah jiwa yang sangat jahat, haus darah, dan kejam Itu seperti semua kejahatan dunia terkondensasi di dalamnya Saat Longchen berbicara dengan pil iblis, pil iblis itu berbicara kembali kepadanya Mengucapkan kata-kata yang sama Itu adalah cermin yang tampaknya mencerminkan hati batinnya Dan itu tidak memberinya jawaban apapun Longchen akhirnya menghela nafas dan menutup matanya Untuk beberapa alasan, hanya menatap versi dirinya ini membuatnya merasa lelah Apakah itu kehendak pil soverein? Tidak, kehendak pil soverein itu sombong tapi tidak jahat Setan hati? Tidak, iblis hati mencerminkan bagian terpenting dari seseorang Membuatnya menghabiskan sisa pikiran seseorang Hanya apa itu, Longchen samar-samar merasa tidak nyaman Di dunia ini, hal yang paling menakutkan adalah hal yang tidak diketahui Samar-samar dia merasakan ada sesuatu di dalam dirinya Meskipun itu tidak pernah memengaruhinya, itu masih membuatnya merasa takut Agar Mengkidan yang lainnya tidak khawatir, dia tidak menyebutkan ini kepada mereka Namun seiring berjalannya waktu, dia menyadari sesuatu Meskipun dia selalu berusaha menghindari membungkus mereka dalam karmanya Sebenarnya, sejak mereka bertemu, mereka sudah berada dalam karmanya Itulah mengapa dia sekarang cukup nyaman untuk berbagi hal-hal ini dengan mereka Bahkan nama seni tubuh Hegemon Bintang 9 dan beberapa dari apa yang dia ketahui tentang itu Jika itu menghibur mereka, dia merasa nyaman menceritakan hal-hal ini kepada mereka Dia punya perasaan bahwa memberitahu mereka bukanlah hal yang buruk Longchen, berita telah datang dari aliansi Dunia Yin yang telah melancarkan serangan Tiba-tiba, Tang Wan R berlari dengan cemas Bab 2715 Permainan Seram Sangat cepat Longchen terkejut Saat ini adalah waktu ketika semua orang beristirahat dan fokus sepenuhnya pada peningkatan wilayah mereka Pada saat ini, waktu menguntungkan para penyerbu Dan itu hanya beberapa hari, jadi mengapa mereka melancarkan serangan Tang Wan R melaporkan Aliansi mengirim kabar bahwa dunia Yin yang meluncurkan serangan mendadak dengan seratus ribu ahli penggabungan surga Mereka membuat kami lengah, dan pada saat kami mengumpulkan pasukan kami, mereka mundur Namun, kemudian Gunung Roh Iblis menyerang Ada juga Ras Iblis dari Ancient Battlefield dan Ras Unding dari Resenful Deat City Mereka semua meluncurkan serangan tiba-tiba dan mundur tepat saat kami bersiap untuk menyerang balik Longchen mengangguk Ras Abadi, Ras Darah, Ras Iblis, dan Ras Iblis benar-benar bijaksana Bahkan dengan keunggulan seperti itu dari kami, mereka masih melakukan semua yang mereka bisa untuk meningkatkan peluang mereka Mereka mengganggu kita sehingga kita tidak bisa berkultivasi dengan benar Mereka telah meluncurkan serangan diam-diam, tetapi itu tidak lebih dari gangguan Pada saat yang sama, mereka juga bisa menyelidiki situasi sebenarnya dari benua itu Serangan menyelinap mereka membunuh lebih dari 10 ribu ahli penggabungan surga kami Itu bukan pertanda baik, itu semuanya penuh kebencian Tang Wan R mengatupkan giginya dengan marah Perang memang seperti itu, setiap dan semua metode digunakan, dan tidak ada aturan untuk dibicarakan Untuk kemenangan, apapun berjalan dan itu adalah jalan yang benar Longchen tersenyum dan menghibur Tang Wan R Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih memiliki temperamen anak-anak Pertempuran bukanlah permainan Bagaimana kamu masih tersenyum? Tang Wan R memelototinya Apa lagi yang harus saya lakukan? Menangis Jika menangis bisa memenangkan pertempuran, saya tidak keberatan menangis sampai langit dibanjiri Longchen menjadi serius Baiklah, apakah laporan itu mengatakan sesuatu tentang kekuatan serangan diam-diam ini? Level apa yang telah mereka capai? Tang Wan R berkata Berita aliansi mengatakan bahwa kekuatan utama mereka terdiri dari ahli penggabungan surga yang baru maju Para ahli penggabungan surga senior hanya bertugas mengarahkan pasukan Namun, para ahli penggabungan surga yang baru ini telah mencapai alam pertengahan Di suatu tempat antara Heaven Stage keempat dan Heaven Stage kelima Petik 2 Begitu tinggi, Longchen terkejut Itu hanya sedikit lebih dari 10 hari sejak kesengsaraan Bagaimana mereka mencapai alam penggabungan surga pertengahan? Bahkan dengan prajurit Dragon Blood yang berfokus pada kultivasi dan bantuan pil obat Guyang dan yang lainnya baru mencapai Heaven Stage ke-2 Ada juga beberapa sekte yang memiliki murid secara paksa meningkatkan wilayah mereka terlepas dari risiko terhadap yayasan mereka Namun, meski begitu, hanya lebih dari 500 orang di seluruh benua yang telah mencapai Heaven Stage ke-3 Orang-orang itu telah mengorbankan fondasi mereka untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka Namun meski begitu, musuh mereka telah maju kerana penggabungan surga pertengahan Kecepatan itu benar-benar menyebabkan keputus asaan Tepat, ini gila Serangan diam-diam mereka tidak menyebabkan terlalu banyak korban bagi benua itu Tetapi ini merupakan pukulan serius bagi moral benua itu, kata Tang Wan Er Fakta bahwa Long Chen telah menghancurkan mutiara keberuntungan karma Yang mengakibatkan benua tidak lagi mampu menghasilkan penguasa sudah menjadi batu yang berat di hati orang-orang Tapi sekarang, menambahkan kecepatan kultivasi musuh yang menakutkan Mereka tidak bisa melihat harapan sedikitpun Tidak peduli bagaimana mereka berkultivasi dengan kehidupan mereka di telepon Itu tidak ada artinya Perbedaannya terlalu besar Ini kemungkinan besar disengaja Mereka ingin kepercayaan diri kita runtuh Jadi saya kira mereka menciptakan pasukan ini hanya untuk serangan ini Dengan kultivasi yang begitu cepat Bukan lagi masalah fondasi mereka tumbuh goyah Basis budidaya mereka pada dasarnya diatur dalam batu Mereka tidak akan pernah maju lagi Setiap dunia mengorbankan seratus ribu orang hanya untuk menggoyahkan kepercayaan diri kita He he, mereka punya nyali, kata Long Chen Dia menolak untuk percaya bahwa ada cara untuk memungkinkan seseorang yang baru saja maju ke heaven merging Untuk mencapai heaven stage keempat atau kelima tanpa semacam harga Tuan Suan memiliki pendapat yang sama Dia mengatakan bahwa ini adalah perang mental Dan mereka pasti tidak akan berhenti hanya dengan ini Saat mereka menggoyahkan kepercayaan diri kami Mereka juga mengganggu kultivasi kami Memaksa kami untuk terlalu gugup untuk berkultivasi dengan benar Kata Tang Wan Er Long Chen tersenyum Tuan Suan benar Apakah dia mengatakan bagaimana kita harus melawan mereka? Petik 2 Dia tidak melakukannya Long Chen agak terdiam Baiklah, kalau begitu kurasa dia menyerahkan masalah ini padaku Namun, memikirkannya Dia mengira ini adalah panggilan yang benar Dia saat ini adalah harapan dari benua surga bela diri Jika dia yang menyelesaikan masalah ini Itu akan meningkatkan moral benua lebih banyak lagi Dan dia akan menghancurkan perang mental musuh mereka Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Tang Wan Er Apalagi, kami akan menyerang balik Kita harus memiliki inisiatif di tangan kita Atau kita akan mati lemas secara perlahan Suruh Dragon Blood Legion keluar dan berpencar menjadi empat untuk menyerang empat dunia Suruh mereka bekerja dengan Monian dan Zian Wilde juga kembali kemarin Dan Zikyu telah keluar dari pengasingan Setiap kelompok akan memiliki benda suci tertinggi yang melindungi mereka Kata Long Chen Apakah itu akan berhasil? Bagaimana jika mereka jatuh ke dalam perangkap musuh kita? Terlebih lagi, jika mereka bertemu dengan seseorang seperti Hyprius Mereka akan berada dalam bahaya Tang Wan Er tidak nyaman dengan rencana seperti itu Sebenarnya, serangan diam-diam mereka sama sekali tidak perlu Kita sudah lebih lemah dari mereka Mereka memiliki ahli yang perlu menjadi penguasa Dan itu membutuhkan pengumpulan kekuatan seluruh dunia Dengan menyelinap menyerang kita Mereka akhirnya mengingatkanku apa yang harus kita lakukan Kami akan menyerang dunia mereka Mengganggu hukum dunia mereka Sehingga Aldevil Heavenwalker, Blutvian Devil Lord Dan yang lainnya tidak dapat menjadi penguasa secepat itu Itu akan memberi kita waktu yang berharga Jika mereka tidak menjadi penguasa Mereka tidak akan berani memasuki benua surga bela diri Kata Long Chen Raja Iblis-Iblis Darah Penjelajah Surga Iblis Ye Ming Dan Singa Berkepala Sembilan semuanya Telah dikalahkan oleh Long Chen Jika mereka ingin membalas dendam Mereka harus menjadi penguasa terlebih dahulu Kalau tidak, mereka tidak akan berani menemukan masalah untuk Long Chen lagi Atau mereka akan murni mencari kematian Lalu bagaimana dengan kita memurnikan pil? Tanya Tang Wan R Jika mereka tidak di sini memurnikan pil Legiun Darah Naga akan memiliki kecepatan kultivasi yang sangat lambat Kami akan memurnikan pil di sini seperti biasa Kita tidak perlu repot dengan mereka Bukankah aku sudah mengatakan bahwa Monian akan ada di sana Dia bisa mengarahkan semua orang Kami hanya akan datang jika mereka membutuhkan kami Kata Long Chen Anda tidak akan Tanya Tang Wan R Terkejut Tidak, saya ingin fokus sepenuhnya pada pil pemurnian Setelah ada cukup Saya harus pergi mencari lonceng wastelen timur Kata Long Chen Long Chen kemudian memanggil Meng Ki dan yang lainnya Dia menyuruh mereka berhenti dengan penyempurnaan mereka dari pil penggabungan surga biasa Karena mereka sudah cukup untuk bertahan lama di Dragon Blood Legion Sebaliknya, mereka membantunya memperbaiki pil iblis Begitu dia merasa cukup, dia akan pergi mencari bel wastelen timur Meninggalkan tiruannya untuk memperbaiki pil penggabungan surga biasa dengan Meng Ki dan yang lainnya Saat mereka menyempurnakan pil penggabungan surga iblis secepat mungkin Dragon Blood Legion menerima perintahnya dan mulai bergerak Bab 2716 menyerang kembali Setelah Dragon Blood Legion berkumpul Mon Yan Ziyan Wilde Dan Yezikyu membagi mereka menjadi empat kelompok dan membawa mereka ke target mereka sendiri Mon Yan membawa kelompok pertama ke Resenful Dead City Untuk menunjukkan kekuatan keluarga Mo Dia secara khusus membawa 10.000 murid elit keluarga Mo Rajurit terkuat Mereka semua dipilih sendiri oleh Mon Yan Dia telah memutuskan untuk juga melatih pasukannya sendiri seperti Long Chen Namun, Legion keluarga Mo terdiri dari pemanah master dengan kekuatan ofensif yang luar biasa Sementara tidak memiliki kekuatan defensif Dengan prajurit Dragon Blood Mereka sekarang memiliki orang-orang yang terampil dalam pertempuran jarak dekat dan jarak jauh Jika Ku Jianying tidak dengan keras memperingatkan Mon Yan untuk tidak main-main Dia bahkan mungkin memiliki keinginan untuk memimpin orang-orang ini dalam menghancurkan kota kematian yang dibenci Kelompok kedua adalah Korps Liki Dipimpin oleh Yezikyu Target mereka adalah Ras Iblis dari Gunung Roh Iblis Kelompok ketiga adalah Korps Song Mingyuan Dipimpin oleh Wilde Demi keamanan, Xia Chen dan Guo Ran bergabung dengan grup ini Sementara kekuatan Wilde menakutkan, dia seperti anak kecil Kelompok ini secara khusus memilih untuk menargetkan medan perang kuno Karena tempat itu dipenuhi dengan Ras Iblis Dengan kata lain, makanan untuk Wilde Wilde baru saja kembali, tetapi tubuhnya sekarang dipenuhi tanda-tanda aneh Dia memiliki dua tanduk yang bersinar di atas kepalanya Dan kidarahnya seperti api, memutar kekosongan di sekelilingnya Mereka masih tidak tahu di mana kapak gurun barat membawa Wilde Tetapi sekarang setelah dia kembali, auranya menjadi jauh lebih ganas Dia benar-benar muncul seperti monster Untungnya, meski auranya menakutkan, karakternya tetap sama Selanjutnya, kapak gurun barat di punggungnya telah pulih banyak Sebagian besar karat di atasnya hilang, memperlihatkan kilau surgawinya Bahkan setelah kembali, mulut Wilde tidak pernah berhenti Dia terus-menerus mengambil barang-barang dari karung bulu di dadanya Dan melemparkannya ke mulutnya Benda-benda itu adalah mayat binatang peringkat 13 seukuran kepalan tangan Wilde sebenarnya memperlakukan mereka sebagai makanan ringan Selanjutnya, sepertinya dia tidak akan pernah kenyang Kelompok keempat adalah korps Yue Zifeng, dan Ziyan dan Yue Zifeng memimpin bersama Yue Zifeng juga baru saja kembali Setelah kesusahan, dia pergi ke gerbang pedang surgawi untuk memberi hormat kepada tuannya Master Sekte Tua dari Biara Suantian, Ling Yunzi Perjalanan itu memakan waktu 10 hari Saat kembali, pedang biasa yang biasa dia gunakan telah hilang Digantikan dengan pedang kuno yang menakutkan Meskipun tidak pernah keluar dari sarungnya Itu memberi perasaan bahwa jika itu pernah terjadi Itu pasti akan menyebabkan badai darah Dengan pedang itu, seluruh aura Yue Zifeng menjadi lebih dingin Namun, karena dia jarang berbicara Tidak ada yang bertanya kepadanya apa yang terjadi Sebagai seorang pembudidaya pedang Kekuatan ofensifnya tidak ada bandingannya Terlebih lagi, dengan dukungan Ziyan Pasti tidak ada masalah dengan kelompok mereka Agar benar-benar aman Bukan hanya Dragon Blood Legion yang dimobilisasi Ye Ling Shan, Namong Zuyue, Beitang Rusuang, dan Simen Tian Xiong juga bergabung dengan empat grup Segera setelah mereka berkumpul, mereka terbang ke empat arah yang berbeda Menuju kota kematian yang dibenci, Gunung Roh Iblis, Medan Perang Kuno, dan Dunia Yin Yang Ketika Monian tiba di Resenful Dead City Dia segera bertemu dengan sekelompok ahli Ras Unding Setelah serangan menyelinap pertama mereka Mereka sedang bersiap untuk serangan kedua Mereka memainkan taktik Berpikir bahwa Benua Surga Beladiri Pasti tidak akan mengharapkan serangan kedua setelah yang pertama Mereka merencanakan serangan berturut-turut Untuk menghapus moral Benua Surga Beladiri Akibatnya, mereka masih berada di tengah pidato Untuk meningkatkan moral mereka sendiri ketika Monian tiba Ha, kami tiba di waktu yang tepat Monian memberi perintah Dan busur murid keluarga Mo melengkung seperti bulan sabit Panah menghujani para ahli Ras Unding seperti kilat Kelompok Ras Abadi ini baru saja kembali Dan sekarang mereka menemukan bahwa Benua Surga Beladiri telah menangkap ekor mereka Untuk sesaat, kekacauan merajalela di tengah-tengah mereka Setelah gelombang panah, Du yang memimpin prajurit Dragon Blood maju ke depan Sementara mereka hanya berada di alam penggabungan surga awal Mereka masih membantai para ahli penggabungan surga pertengahan ini di depan mereka Jangan hancurkan mereka Jaga agar kepala mereka tetap utuh Teriak Monian Prajurit Dragon Blood terlalu ganas Dan serangan mereka menghancurkan keberadaan para ahli ini Longchen mengatakan bahwa dia ingin kepala mereka sebagai kompensasi ke Benua Surga Beladiri Jika mereka dihancurkan, maka tidak akan ada bukti Namun, itu tidak berguna Para ahli keabadian ini tidak dapat memblokir satu ayunan pun dari pedang para prajurit Dragon Blood Ini tidak baik, teriak Gu Yang Prajurit Dragon Blood telah memulai dengan menyerap ampas pil dari penyempurnaan pertama Longchen Karena itu mengandung energi dunianya, ruang astral mereka tumbuh sekali lagi Kemudian, Longchen memurnikan pil iblis Dan energi mereka diserap oleh para pejuang melalui formasi Menghasilkan ruang astral mereka tumbuh saat wilayah mereka meningkat Ruang astral mereka sekarang dua kali lebih besar dari sebelumnya Seorang ahli penggabungan surga menggabungkan energi Dao Surgawi dengan energi dunia di ruang astral mereka Dengan energi dunia itu sebagai fondasi Kekuatan yang bisa mereka lepaskan berlipat ganda Oleh karena itu, tidak ada lagi cara bagi mereka untuk mengendalikan diri Mereka tidak bisa menjaga kepala musuh tetap utuh Baiklah, kalau begitu bekerja keras Saya hanya perlu menggunakan batu giok fotografi sebagai bukti Murid keluargamu, dengarkan perintahku Gunakan panah pengakhiran kehidupan Jangan biarkan satu musuh pun lolos Mendengar itu, murid keluargamu mengeluarkan panah hitam dengan duri yang tak terhitung jumlahnya Setiap duri memiliki rune berwarna darah di atasnya Rune berwarna darah itu mengandung energi kehidupan mereka Begitu rune itu menembus tubuh musuh, mereka akan secara otomatis meledak Mereka juga bisa meledak dengan kehendak tuannya Setelah meledak, rune kutukan akan lahir Rune yang langsung menyedot nyawa seorang ahli Ini adalah seni rahasia yang ditemukan Monian di sebuah makam kuno Dia secara khusus membuat panah ini sesudahnya Prajurit Dragonblood seperti harimau yang turun ke atas sekelompok domba Ratusan ribu ahli undiing itu dengan cepat dibantai Hanya dalam waktu empat nafas, mereka melarikan diri ke segala arah Dengan melarikan diri, mereka menjadi target hidup bagi murid-murid keluargamu Panah menembus tubuh abadi mereka, cahaya surgawi pelindung mereka tidak dapat menghentikan panah Mereka yang tertusuk panah mati tanpa bisa mengeluarkan suara Mereka hanya jatuh lemas ke tanah Mundur Monian tiba-tiba melirik inti kota kematian yang dibenci dan melambaikan tangannya Semua orang dengan cepat mundur Kamu pikir kamu bisa lari sekarang Teruslah bermimpi Sebuah tangan raksasa jatuh dari langit Menghancurkan ruang angkasa Menyelimuti setiap prajurit Dragonblood dan murid keluargamu Bab 2717 kalahkan bola bantengmu Kuali dataran tengah muncul di atas kepala Monian Dan melepaskan seberkas cahaya suci yang menghancurkan tangan besar itu Penundaan singkat itu yang diperlukan prajurit Dragonblood dan murid keluargamu Untuk melarikan diri kembali ke benua surga bela diri Monian tiba-tiba mengangkat Heaven seizing Sun Han Timbo Sinar cahaya melesat menembus langit kota kematian yang dibenci Cahaya meledak di atas kota seperti kembang api yang indah Menerangi dunia Petik 2 Tanda Seru Petik 2 Raungan marah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar dari dalam Resenful Deat City Pakar yang tak terhitung jumlahnya dalam pengasingan dikejutkan oleh panah ini Serangan Monian telah menyebabkan hukum dunia ini menjadi kacau Memaksa para ahli dalam pengasingan ini untuk bangun dari kondisi kultivasi mereka Monian dari ras manusia ada di sini Lanjutkan apa yang anda lakukan Aku akan kembali nanti Suara Monian bergema di seluruh Resenful Deat City Tapi dia sendiri bersembunyi di dalam Central Plains Cauldron Dan terbang kembali ke Marsial Heaven Continent Sempurna Monian dan Gu yang tos ketika dia kembali Mereka berdua menertawakan keberhasilan serangan diam-diam ini Mereka berjaga di luar pintu masuk pemakaman Dewa Rusak Menurut Hypris, dunia belum sepenuhnya terhubung Jadi monster tua dari dunia itu akan ditekan jika mereka menginjakan kaki ke benua Sehingga mereka tidak berani melakukannya Jika tidak, jika mereka menghadapi imam besar atau bulu surgawi taois Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk lari Ras manusia, tidak ada di antara kalian yang bisa berkultivasi seperti ini juga Teriak para ahli ras unding Betapa menggelikan, Anda adalah orang-orang yang ingin bermain Kami hanya menemanimu Apa? Kamu tidak suka bermain seperti ini? Monian menata para ahli itu dengan jijik Berhenti menyemburkan omong kosong dan bertarung Gu yang bahkan lebih langsung, mengarahkan tombaknya tepat ke arah mereka Resenful Deat City sekarang sepenuhnya terkait dengan Korab God Cemetery Jadi Korab God Cemetery sudah bisa dianggap sebagai wilayah terluar dari Resenful Deat City Selanjutnya, kota kematian yang dibenci tidak sama seperti ketika Longchen melihatnya Itu sekarang terhubung ke beberapa dunia lain dan bahkan lebih besar Namun, tidak peduli seberapa besar itu tumbuh Itu tidak sepenuhnya bergabung dengan benua surga beladiri Para ahli di tingkat fosil hidup itu akan ditekan oleh hukum benua surga beladiri Selama mereka tidak datang, Gu yang dan yang lainnya tidak perlu takut Huff, kelinci kecil, kenapa kamu tidak mencoba masuk lagi? Seorang tetua berwajah gelap dan hampir seperti kerangka muncul di dalam pemakaman Dewa Rusak Inilah monster tua yang sebelumnya bertarung dengan Soverein Siang Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan Anak sapi tua, mengapa kamu tidak mencoba datang ke pihak kami? Mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkanmu Mengutuk Monian Bola banteng Penatua pertama kali bingung Tetapi dia dengan cepat menyadari apa yang dimaksud Monian Dan kemarahan memenuhi matanya Namun, dia tiba-tiba tertawa Bocah bodoh Pada hari aku menginjakan kaki di benua surga beladiri Kamu akan menyesal datang ke dunia ini Kamu pikir kamu siapa? Kemari sekarang dan mari bertukar 300 pukulan Monian mengarahkan busurnya ke yang lebih tua Tentu saja, Monian tidak berani menantang monster yang begitu menakutkan Itu adalah eksistensi yang bahkan bertarung melawan Soverein Siang Yang berdaulat Siang pada waktu itu bukanlah yang berdaulat Siang Yang telah muncul dalam kesengsaraan surga Wilongchen Itu adalah Soverein Siang sejati yang berdiri di puncak jalur beladiri Dalam hal kekuatan sejati, Monian saat ini tidak menandingi satu jari kelingking dari monster tua ini Bahkan jika hukum benua menekannya ketika dia datang Monian masih akan terpaksa melarikan diri Namun, jika dia benar-benar datang Maka High Priest, Toys Heavenly Vader, dan yang lainnya akan segera merasakannya dan mengambil tindakan untuk membunuhnya 300 putaran Penatua tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia Harus diketahui bahwa saat itu, dia telah melawan Soverein Siang selama 3 hari 3 malam sebelum dia dikalahkan Monian sangat malu untuk mengatakan bahwa dia akan bertarung 300 ronde dengannya Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama itu? Lalu bagaimana dengan 10 pertukaran? Jika Anda belum kalah dalam 10 pertukaran Saya akan membiarkan Anda melarikan diri dengan kehidupan anjing Anda Apa? Kamu tidak berani? Baiklah, saya tidak akan menggunakan tangan atau kaki saya Saya tidak akan menggunakan jiwa saya Saya tidak akan menggunakan seni magis Apakah kamu berani memprovokasi Monian? Tidak ada tangan, kaki, jiwa, atau seni magis Lalu apa yang akan kau gunakan untuk melawannya? Tanya Gu Yang Monian terkekeh, lihat saja betapa ketakutannya dia Saya akan melepas celana saya dan menggunakan tongkat hidup saya Dan dia akan melarikan diri Mati Tiba-tiba, kekosongan itu meledak Monster tua itu akhirnya terprovokasi dan diserang Namun, begitu dia memasuki benua surga bela diri Monian dan yang lainnya terkejut menemukan bahwa dunia membeku Beberapa kekuatan yang menakutkan membekukan waktu dan ruang yang bengkok Sebelum Monian bahkan bisa memahami apa yang sedang terjadi Atau kekuatan macam apa ini Sebuah cakar layu mencapai tenggorokannya Tapi tepat ketika cakar itu akan mencapainya Kehampaan yang terpelintir terbelah Dan cahaya dingin menebas Memutuskan tangan sesepu itu Ekspresi sesepu berubah Dan dia melambaikan tongkatnya dengan tangan yang lain Tiga tengkorak di tongkatnya bersinar Membentuk jembatan coklat di atas kepalanya Ledakan Jembatan itu meledak dan sebilah pedang tajam menebas Mengenai tongkatnya Badai yang mengandung hukum berbagai dunia meletus Monian, Guyang, dan yang lainnya terlempar mundur oleh badai itu Monian adalah yang paling dekat dan akhirnya meretas darah Tubuhnya retak Monian hendak mengutuk kuali dataran tengah karena tidak melindunginya barusan Tapi kemudian dia melihat kuali dataran tengah tumbuh Dan menghalangi pintu masuk ke pemakaman dewa rusak Sebuah pedang menebas dari langit dan kosmos Tampaknya mengandung bintang yang tak terhitung jumlahnya Seorang pembudidaya pedang Ekspresi sesepuh berubah sekali lagi Dan dia membanting tangannya ke tanah Yang kemudian melilitnya seperti selimut Adapun tiga tengkorak di tongkatnya Mereka berubah warna Menyinari cahaya kemasan di bumi di sekitarnya Bumi langsung membeku Menjadi perisai raksasa dari logam abadi Teknik macam apa ini? Monian dan yang lainnya tercengang Ini bukan ilusi Dia benar-benar telah mengubah kotoran menjadi logam abadi Apakah benar-benar ada kemampuan yang menantang surga Di dunia ini? Pada saat ini Pedang itu menebas perisai raksasa Yang mengejutkan Logam abadi ini seperti tahu di depan pedang Dan dipotong dengan rapi menjadi dua Cahaya pedang kemudian mengenai sesepuh Penatua tampaknya telah mengharapkan ini Dan menggumamkan semacam mantra Tongkatnya kemudian tumbuh lebih besar Menghalangi pedang Ledakan Penatua batuk darah Yang langsung berubah menjadi kihitam Setelah itu Sesepuh mendengus dan melambaikan tongkatnya sekali lagi Sebuah lubang terbuka di kehampaan Dan dia melompat masuk Ledakan Namun Tepat pada saat ini Sebuah kuali raksasa terbang keluar dari lubang yang dia buat Menjatuhkannya Penatua baru saja terbang keluar ketika pedang menebas Penatua ditebas Bab 2718 Guisi Monian dan yang lainnya terkejut Monster yang menakutkan itu terbunuh Monian telah berhasil memprovokasi dia untuk menyerbu ke benua surga bela diri Setelah itu Central Plains Cauldron memblokir jalan keluarnya Menjebaknya di sini Huff Aku Guisi Akan mengingat permusuhan ini Aku pasti akan membunuhmu ketika aku turun ke benua surga bela diri sekali lagi Meskipun tubuhnya hancur Suaranya masih terdengar Tongkat di tangannya tiba-tiba menyusut hingga menjadi jarum kecil Yang kemudian menembus kehampaan dan menghilang tanpa jejak Dia masih belum mati Monian dan yang lainnya bahkan lebih terkejut Itu benar-benar gila Dia masih bisa melarikan diri dalam keadaan ini Pedang suci di langit juga menghilang begitu Penatua itu melarikan diri Setelah itu Kuali dataran tengah melayang ke Monian Orang itu mungkin telah melarikan diri Tetapi roh Yuannya terluka Dia perlu memulihkan diri Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang dia untuk sementara waktu Petik 2 Haha Jadi maksudmu aku bisa masuk kapanpun aku mau sekarang Mata Monian langsung berbinar Penatua yang menakutkan ini telah terluka Dan kuali dataran tengah akan cukup untuk berurusan dengan para ahli lainnya Ini berarti bahwa Monian akan dapat menyebabkan masalah sebanyak yang dia inginkan Terserah kamu Tapi jangan gunakan kekuatanku secara acak kecuali jika perlu Saya perlu memulihkan diri juga Kata kuali dataran tengah Itu menghilang Haha Senior Jangan khawatir Aku Monian Bukanlah seseorang yang tidak tahu batasanku Monian tertawa dan tiba-tiba berteriak marah ke arah pemakaman dewa korup Apa yang kamu lihat Semuanya Dengarkan Bunuh mereka Pemakaman dewa rusak memiliki beberapa ahli dari ras abadi yang mengejar Monian dan yang lainnya Namun Setelah secara pribadi melihat leluhur mereka yang menakutkan dipukuli dan melarikan diri Mereka benar-benar tercengang Dalam keadaan linglung itu Panah menghujani mereka Para ahli ini adalah para tetua dari ras abadi Dengan basis kultifasi sebagian besar di alam penggabungan surga awal dan pertengahan Mereka kebanyakan datang hanya sebagai unjuk kekuatan Sebenarnya, ras abadi tidak menggunakan kekuatan utama mereka yang sebenarnya untuk mengejar Monian dan yang lainnya Karena meskipun generasi muda bangsanya telah dikejutkan Guisi telah memerintahkan mereka untuk fokus pada kultifasi mereka dan tidak mengejar Meskipun mereka telah dikejutkan saat bangun dari kondisi meditatif mereka Selama mereka tidak bergerak Mereka akan dapat memasuki kondisi itu lagi secara perlahan dengan beberapa waktu Namun, jika mereka bertarung dan darah mereka memanas Mas, jiwa mereka terguncang, itu akan memakan waktu lebih lama untuk menenangkan diri kembali Paling tidak, itu akan memakan waktu beberapa hari Bahkan mungkin 10 hari sebelum mereka dapat memasuki kondisi meditasi yang akan menguntungkan kultifasi mereka Itulah mengapa Guisi adalah orang yang mengusir mereka Itu untuk menghindari murid-murid itu terpengaruh Adapun para tetua, kartu truf mereka yang sebenarnya secara alami tidak dapat diekspos dengan mudah Itulah mengapa hanya satu tetua puncak yang memimpin sekelompok ekstra Sekarang sesepuh puncak terluka dan telah melarikan diri Ekstra itu menemui Malapetaka Rajurit Dragonblood mengejar mereka sampai ke kota kematian yang dibenci Membantai puluhan ribu ahli Begitu mereka dipaksa kembali Monian tidak melanjutkan mengejar mereka Berhenti saat mereka berada di depan Dia kembali ke benua surga Beladiri Setelah kembali Mereka mulai beristirahat Dan para tetua dari benua surga Beladiri mengambil alih menjaga saluran ini Tujuan mereka sebagian besar untuk memberikan peringatan kepada pasukan utama Tidak ada yang berharap mereka bisa menghentikan pasukan Ras Unding Bagaimana dengan kelompok lain? Tanya Monian Gu yang tertawa senang Segalanya menjadi lebih lancar bagi mereka Mereka tidak menemukan monster tua seperti kita Setelah membunuh penyerang menyelinap Mereka kembali Sebagian besar berjalan seperti yang diharapkan Kempat dunia ini pasti memiliki sarana komunikasi rahasia Ternyata penyerang menyelinap lainnya juga berkumpul pada saat yang sama dengan kelompok di Resenful Dead City Serangan diam-diam dari Resenful Dead City Devil Spirit Mountain Ancient Battlefield Dan Yin Yang World terlalu teratur Mereka tepat waktu dan tidak mungkin kebetulan Selanjutnya Mereka semua bersiap untuk gelombang kedua secara bersamaan Itu pada dasarnya menegaskan bahwa mereka mampu berkomunikasi satu sama lain Namun Kelompok Wilde melangkah lebih jauh dari yang lain Jadi Wilde mendapatkan cukup banyak makanan Dia menyerang sampai ke inti Medan Perang Kuno Dan laporan itu mengatakan bahwa Kapak Gurun Barat melepaskan kekuatannya Untuk membunuh lebih dari 10 ahli penggabungan surga mereka yang terlambat Adapun ahli penggabungan surga pertengahan dan di bawahnya Tidak ada cara untuk menghitung berapa banyak yang terbunuh Karung makanan Wilde sekarang sudah penuh Kata Gu yang bersemangat Wilde telah menjadi penguasa Kapak Gurun Barat Dan yang terakhir membutuhkan kidarah senilai lautan untuk pulih Adapun Wilde, dia membutuhkan daging yang kuat untuk tumbuh Kerja sama mereka praktis merupakan pasangan yang dibuat di surga Kecepatan pemulihan Western Desert Axe sangat mengagumkan Itu bahkan bisa mendapatkan keuntungan dari menggunakan kekuatannya untuk membantai binatang iblis Baiklah, berdasarkan rencana awal, kita akan beristirahat selama tujuh hari Dan kemudian meluncurkan serangan diam-diam lainnya Mengganggu aliran dunia mereka sehingga mereka tidak dapat berkultivasi dengan baik Kata Monian Dragon Blood Legion fokus pada kultivasi Dengan pil penggabungan surga yang disempurnakan oleh Mengki dan yang lainnya Kecepatan kultivasi mereka sangat cepat Dalam formasi, mereka tidak perlu memasuki kondisi meditasi Karena mereka langsung menyerap energi dari pil Akibatnya, pasukan Monian dan keluarga Mo sangat diuntungkan Dari berkultivasi bersama mereka dan meminjam kekuatan pil obat Satu-satunya hal yang menyedihkan bagi Monian adalah bahwa Dia dan murid-murid lain dari keluarga Mo tidak dapat menyerap pil penggabungan surga Yang secara khusus disempurnakan oleh Longchen Mereka tidak memiliki kekuatan darah naga atau teknik budidaya yang benar Menyerap secara paksa akan melukai mereka Membuatnya tidak sepadan Di sisi lain, ruang astral prajurit Dragon Blood terus berkembang Berkat pil obat Longchen Sampai-sampai mereka tiga kali lebih besar dari aslinya Mereka mencapai batas mereka di sekitar sana Namun, ruang astral mereka sudah sangat besar dibandingkan dengan orang biasa Memiliki mereka tumbuh tiga kali membuat potensi masa depan mereka tidak terbatas Tujuh hari kemudian, seperti yang direncanakan Monian meluncurkan serangan diam-diam lainnya Namun, begitu mereka tiba, sejumlah besar musuh mengerumuni mereka Tempat ini dijaga oleh ahli penggabungan surga yang terlambat Dan tampaknya mereka berniat mencegah Monian dan yang lainnya memasuki kota kematian yang membenci melalui pemakaman dewa yang rusak Untungnya, dengan bantuan sentral pelain Skaldron Monian berhasil menembus pertahanan mereka Menyerbu ke dalam kota kematian yang membenci dan melepaskan satu panah Panah itu memiliki formasi yang diukir oleh Monian Dan meledak seperti kembang api Langsung melemparkan hukum langit dan bumi ke dalam kekacauan Meskipun hampir segera diperbaiki Hal itu mengejutkan semua ahli yang bangun dari kondisi meditasi mereka Setelah melepaskan satu panah itu Monian memimpin prajurit Dragonblood dan murid keluarga mau pergi sekali lagi Membuat marah para ahli ras abadi Panah terakhir Monian telah mengganggu mereka Menyebabkan orang membutuhkan dua atau tiga hari untuk sekali lagi memasuki kondisi meditasi mereka Beberapa orang yang lebih lemah membutuhkan waktu lima atau enam hari Beberapa dari mereka baru saja memasuki kondisi meditasi mereka ketika mereka terbangun Membuat mereka gila Rasanya seperti seseorang dengan insomnia yang baru saja tertidur Tiba-tiba dibangunkan oleh meriam yang ditembakkan di samping telinga mereka Kemarahan ini membuat mereka semakin sulit untuk tenang dan memasuki kondisi meditasi sekali lagi Pakar ras unding marah Mereka memperkuat pertahanan mereka Memastikan untuk menangkap Monian dan yang lainnya pada saat mereka berani menyerang Akibatnya, kali ini, Monian tidak menunggu selama tujuh hari Sebaliknya, dia kembali pada hari berikutnya Bab 2719 menggunakan angka Kali ini, Monian memimpin kelompoknya bukan ke kota kematian yang dibenci Tetapi hanya ke pemakaman dewa yang rusak Di sana, murid-murid keluarga mau melepaskan semburan panah Dan setelah membunuh beberapa pengawal mereka, mereka lari Monian telah membuat mereka lengah Mereka mengira bahwa dia akan menunggu sampai semua orang berada dalam kondisi meditasi mereka lagi Sebelum mencoba mengganggu mereka lagi Namun, dia bertindak bertentangan dengan yang biasa Meluncurkan serangan diam-diam pada hari berikutnya dan hanya berlari setelah membunuh beberapa orang Meskipun kerusakannya tidak signifikan, itu membuat marah ras unding Selama beberapa hari berikutnya, Monian terus menyerang tanpa terduga Terkadang hanya dua atau tiga hari di antara serangan, terkadang enam atau tujuh hari Tapi sesekali, dia akan menyerang beberapa kali dalam satu hari Setiap kali, dia hanya akan meluncurkan beberapa serangan dan kemudian berlari Sehingga ras abadi tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya Tidak ada korban tunggal di antara prajurit Dragon Blood dan murid keluarga mu Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan dengan setiap serangan Musuh mereka tidak dapat menghentikan mereka Jumlah mereka perlahan-lahan berkurang, membuat marah ras unding Mereka juga mencoba menyelinap menyerang benua surga Beladiri Tetapi dengan Monian dan yang lainnya menjaga saluran, mereka benar-benar terhalang Jika mereka ingin melewati, mereka harus melewati prajurit Dragon Blood Dengan murid keluarga mu melepaskan hujan panah di belakang mereka Jika mereka ingin menagi, mereka harus membayar harga yang mahal Tapi lalu apa, bagaimana jika Monian kemudian menggunakan kuali dataran tengah Untuk menutup jalan kembali Mereka akan terjebak di benua surga Beladiri Bahkan leluhur mereka telah terbunuh sekali Tetapi bagi mereka, jika mereka terbunuh, tidak akan ada jalan untuk kembali Apakah kamu bahkan memikirkan kultifasimu sendiri? Raung salah satu ahli ras unding Sudah hampir sebulan Resenful Deat City telah disiksa oleh serangan acak Monian Menyebabkan kekuatan inti mereka terbangun dari keadaan meditasi mereka berkali-kali Memperlambat kecepatan kultifasi mereka Hanya satu kelompok Dragon Blood Legion dan legiun keluarga Mo yang menahan mereka Meskipun sepertinya semua orang menderita bersama Sebenarnya, benua surga Beladiri tidak hanya memiliki legiun darah naga Di belakang mereka ada banyak murid yang fokus pada kultifasi mereka Tanpa ada yang mengganggu mereka Itu adalah ancaman besar bagi penjajah Kami ingin berkultifasi juga, tetapi Anda tidak mengizinkan kami Apalagi yang bisa kita lakukan Monian mengangkat bahu tak berdaya Bagaimana kalau mulai sekarang kita memiliki gencatan senjata sementara Kata salah satu ahli Ras Unding, akhirnya menyerah Bagaimana gencatan senjata itu akan ditegakkan Kalian orang-orang tak tahu malu akan menyerang kami kapanpun kalian mau Bagaimana kami bisa mempercayaimu Ejek Monian Kita bisa bersumpah pada roh abadi untuk tidak menyerang benua surga Beladiri dalam setengah tahun ke depan Bagaimana dengan itu Monian mencibir di dalam Apakah para ahli Ras Unding semuanya begitu bodoh Jadi mereka hanya akan menyerang setelah setengah tahun Mungkin garis waktu setengah tahun ini sangat penting bagi Ras Abadi Pakar ini secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia kepada mereka tanpa menyadarinya Baiklah, kemudian kita akan mengadakan gencatan senjata selama setengah tahun Kita akan bertemu setengah tahun lagi Kata Monian Itu tidak baik, Anda harus bersumpah Tuntut ahli Unding Orang di hadapannya ini tampak sangat tidak tahu malu baginya Baiklah, menggunakan nama ahli nomor satu benua surga Beladiri dari generasi junior, Long Chen Aku bersumpah Jika kita mengkhianati sumpah ini, Long Chen akan disambar petir lima warna Sumpah Monian Penampilannya yang serius hampir menyebabkan Gu Yang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak Petir lima warna Itu adalah hidangan pembuka ketika Long Chen melewati kesengsaraannya Kapan dia pernah peduli tentang itu? Namun, Ras Unding tidak mengerti itu Mereka juga memiliki kesengsaraan petir lima warna Dan itu adalah hukuman surgawi kematian pasti dari tau surgawi bagi mereka yang tidak menghormatinya Melihat dia bersumpah dengan sumpah yang begitu serius, para ahli keabadian mundur Mereka akhirnya bisa bersantai Namun, setengah bulan kemudian, Monian melanggar sumpah ini, melancarkan serangan sekali lagi Karena musuh melonggarkan penjagaan mereka, Monian berhasil menyelinap ke inti kota kematian Resenful lagi Namun, dia terkejut menemukan bahwa ada menara raksasa di sana sekarang Itu memiliki sembilan level, dan setiap level dipenuhi dengan banyak murid yang berkultivasi Ada lautan ahli di sekitar menara Hanya para ahli di luar yang berjumlah jutaan dan jutaan Monian tercengang melihat pemandangan seperti itu Bagaimana generasi ras abadi ini memiliki begitu banyak ahli yang kuat Melihat pemandangan yang mengerikan itu, Monian bersiap untuk melepaskan salah satu teknik pamungkasnya Untuk membunuh sebanyak mungkin dari mereka Namun, auranya bocor pada saat itu, dan dia dikunci oleh banyak ahli yang kuat Oleh karena itu, Monian hanya punya waktu untuk melepaskan satu panah yang mengguncang surga untuk mengganggu hukum Tau Surgawi Memaksa orang-orang ini keluar dari kondisi kultivasi mereka Membunuh Ye Ming muncul dari atas menara Dia adalah orang pertama yang menyerang Monian Ketika Monian melihatnya, dia melompat kaget Ye Ming telah maju ke Heaven Stage ke-7 Adapun Monian, bahkan dengan dukungan pil obat Longchen, dia baru mencapai Heaven Stage ke-3 Dia hanya pada tahap awal, sementara Ye Ming telah maju ke tahap akhir penggabungan surga Monian langsung menghubungkan hasil ini dengan menara raksasa dan para murid abadi di dalam menara Kecepatan kultivasi cepat Ye Ming harus terkait dengan jutaan murid ini Pada saat yang sama, Monian mengerti mengapa ras abadi mengatakan bahwa mereka hanya membutuhkan setengah tahun Pada tingkat ini, Ye Ming akan dengan mudah menjadi penguasa sebelum setengah tahun Mereka telah mengumpulkan kekuatan seluruh dunia hanya untuk mendukung satu orang Aura Ye Ming mengjulang di atas aura Monian, dan dengan lambayan tangan, ki hitam memenuhi langit Seseorang yang kalah dari Longchen tidak memenuhi syarat untuk menantang ayah Mo Monian mendengus, dan kuali dataran tengah di atas kepalanya mengeluarkan seberkas cahaya Akibatnya, kekosongan itu terkoyak, dan dia segera melarikan diri Pada saat ini, ledakan terdengar di seluruh Resenful Dead City Dragon Blood Legion dan murid keluarga Mo juga telah menyelinap masuk Menempatkan bom Guoran di sekitar tepi luar kota Monian telah menyelinap ke inti sendirian, dan gangguan yang dia buat segera menyebabkan mereka semua melarikan diri Begitu mereka melarikan diri, bom-bom itu tiba-tiba meledak Ledakan ratusan bom menyebabkan semua kota kematian yang dibenci berguncang Bahkan ruang menjadi sangat tidak stabil sehingga bahkan para ahli penggabungan surga tidak berani merobek kehampaan Karena takut tersedot ke dalam aliran ruang yang kacau balau Petik dua tanda seru, aku akan membunuhnya Marah Ye Ming, Monian telah membuat mereka kesulitan berulang kali Jika bukan karena dia, dia mungkin akan mencapai heaven stage ke-8 Namun, tepat ketika dia akan bergerak, dia dicengkram oleh tangan yang layu Guisi muncul Jangan biarkan hal-hal sepele seperti itu mengganggu yang penting, bentak Guisi Ekspresi Ye Ming tenggelam Setelah itu, dia menekan amarahnya dan kembali ke puncak menara untuk berkultivasi Namun, dia benar-benar marah dan tidak dapat memasuki kondisi meditasinya untuk sementara waktu Guisi menoleh ke salah satu tetua ras abadi Karena sudah terungkap, kumpulkan 3 juta murid untuk mempertahankan saluran Bahkan jika hidup mereka hilang, orang-orang ini tidak dapat dibiarkan terus mengganggu Jadi bagaimana jika orang-orang ini membunuh mereka? Berapa banyak yang bisa mereka bunuh? Perjuangan sekarat benua surga Beladiri tidak akan bertahan lebih lama lagi Petik 2 Guisi melihat ke arah benua surga Beladiri Dia kemudian mencibir dan berbalik Namun, ketika dia berbalik, luka berdarah muncul di mulutnya Itu adalah bekas luka pedang Bab 2720 Kebuntuan Mereka ingin menggunakan angka untuk melawan kita Betapa kejamnya Monian mencoba menerobos pemakaman Dewa Rusak 3 kali Hanya untuk dipaksa kembali 3 kali juga Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Resenful Deat City Mereka telah mengorbankan sebagian dari pasukan mereka untuk memungkinkan yang lain berkultivasi dengan damai Perlombaan unding benar-benar kejam Gu yang mengangguk Mereka tidak hanya kejam, tetapi mereka juga memiliki modal untuk melakukannya Hanya dengan jumlah kami, membunuh beberapa juta ahli melalui serangan diam-diam Sambil juga waspada terhadap monster tua itu akan memakan waktu lama Monian merasa terjebak Longchen mengatakan bahwa serangan menyelinap harus difokuskan pada keselamatan mutlak sebagai prioritas Dia tidak ingin melihat kerugian di antara mereka Tetapi jika mereka tidak mengambil risiko apapun Setiap serangan diam-diam hanya akan membunuh beberapa ribu hingga 10 ribu ahli ras unding 10 juta ahli dari ras unding sudah cukup untuk menghentikan mereka Kita harus mengganggu mereka entah bagaimana Resenful Deat City difokuskan sepenuhnya pada memungkinkan Ye Ming untuk maju secepat mungkin Kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan Begitu dia menjadi penguasa, benua surga bela diri akan berada dalam masalah Meskipun mungkin tidak mencapai titik di mana dia dapat mendominasi benua Dia akan mampu memberikan kerusakan yang parah dengan serangan diam-diam Kata Monian dengan muram Begitu Ye Ming menjadi penguasa Dengan sendirinya, dia akan dapat terus-menerus meluncurkan serangan diam-diam Menghancurkan semua ahli dari benua surga bela diri Sejak saat itu, mereka tidak akan pernah memiliki momen damai Jika itu terjadi, mereka tidak akan dapat terus mengganggu dunia lain Memungkinkan para penyerbu untuk fokus sepenuhnya pada kultivasi Kemudian Blutvian Devil Lord, Sembilan Kepala Singa, Aldevil Heavenwalker, dan yang lainnya akan menjadi penguasa juga Senior, ini terkait dengan kehidupan dan kematian benua surga bela diri Anda harus membantu saya kali ini Saya harus menyerbu ke kota kematian yang menyesatkan dan menyelam mereka Tanpa pilihan lain, Monian hanya bisa memohon bantuan kepada Central Plains Cauldron Itu memiliki kekuatan untuk melakukannya Tetapi itu masih dalam pemulihan Dan menggunakan kekuatannya secara sembrono akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk pulih Kuali dataran tengah berkata Tidak perlu terburu-buru Pembantumu telah datang Sekelompok orang muncul tepat saat dia berbicara Pemimpin mereka adalah raksasa dengan kapak raksasa di punggungnya Setiap langkahnya menyebabkan dunia bergetar Liar Monian senang melihat Wilde, Guoran, Xia Chen, dan anggota kelompok lainnya Dia bertanya, mengapa kamu di sini? Guoran tertawa, semuanya di bawah kendali bos Dia tahu mereka akan memainkan permainan semacam ini Mengorbankan beberapa umpan meriam untuk melindungi sisa pasukan mereka Menurut bos, kita harus mengumpulkan kekuatan kita Menyerang mereka, dan kemudian lari Ziyan dan Yuezifeng tiba dengan kelompok mereka tepat pada saat itu Kelompok Yezikyu tepat di belakang mereka Namong Zhu Yue, Beitang Rusuang, Si Men Tian Xiong, Ye Ling Shan, dan yang lainnya juga telah tiba Karena keempat benda suci tertinggi hadir, Monian langsung menjadi sombong lagi Saudaraku, bunuh mereka Membunuh Dragon Blood Legion dikumpulkan dan mereka menyerbu ke dalam korab God Cemetery Monster tua segera menyerang mereka Namun, dengan tebasan pedang Yezikyu, es dan salju bertiup ke seluruh dunia, dan tangan monster tua itu langsung membeku Orang tua itu buru-buru mundur Pedang sumber utara saat ini telah mengenali Yezikyu sebagai tuannya Tidak seperti Monian, Yezikyu adalah pasangan yang sempurna untuk pedang sumber utara, karena keduanya memiliki atribut es Yezikyu bisa menggunakan energi esnya sendiri untuk memohon kekuatan pedang sumber utara Jadi itu tidak menghabiskan energi inti pedang sumber utara Bahkan orang tua dari ras abadi ini sangat menderita di bawah pukulannya Dicampur dengan keterkejutan dan kemarahan, dia akan melakukan serangan balik ketika kapak raksasa jatuh dari langit Ledakan Penatua batuk seteguk darah dan dikirim terbang ke kejauhan Dia hampir dipotong menjadi dua Dengan dia pergi, celah raksasa muncul di pertahanan mereka Monian dan yang lainnya seperti panah tajam yang menembus di tengah-tengah mereka Menyerbu ke kota kematian yang dibenci Tanpa membuang nafas, Monian melepaskan panah yang mengguncang surga Melemparkan hukum dunia ke dalam kekacauan, mengganggu kultivasi mereka sekali lagi Dilakukan, meninggalkan Setelah menyelesaikan tugas ini, mereka tidak menunggu jawaban dan segera mundur Kelompok mereka kemudian melakukan hal yang sama ke Gunung Roh Iblis Setelah mengguncang hukum di sana, mereka bergegas ke medan perang kuno dan kemudian dunia Yin Yang Tujuan mereka bukan untuk membunuh Itu hanya untuk mengganggu penjajah dan memastikan bahwa mereka tidak bisa berkultivasi dengan damai Bagaimanapun, mereka memiliki empat item divine tertinggi di tangan Bahkan jika mereka menghadapi musuh yang menakutkan, mereka masih bisa mundur tanpa cedera Keempat dunia itu semua marah Mereka mencoba membunuh Monian dan yang lainnya beberapa kali, tetapi empat benda suci tertinggi terlalu kuat Dengan kekuatan mereka, mereka selalu berhasil melarikan diri Lebih jauh lagi, saat mereka bekerja sama, kerja sama mereka meningkat dan serangan mereka menjadi lebih tepat Empat dunia tersiksa tanpa henti, membuat mereka marah Mereka secara alami melakukan hal yang sama dan meluncurkan serangan ke benua surga bela diri untuk mengguncang hukum dunia Namun, benua surga bela diri adalah inti dari bidang bintang Bahkan jika itu sudah rusak parah, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia mereka Serangan mereka hanya mampu mengguncang sebagian kecil benua, bahkan sepersepuluh dari seluruh benua surga bela diri Itu pada dasarnya tidak berarti Selain itu, mereka harus membayar harga untuk perilaku ini Ketika mereka memasuki benua surga bela diri, formasi yang telah dibentuk siacen memudahkan mereka untuk masuk tetapi sulit untuk pergi Formasi ilusi, formasi menyihir jiwa, formasi hati iblis, dan lainnya membuatnya sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan kembali Selain beberapa ikan yang lolos dari jaring, sisanya disembeli Empat dunia telah mengorbankan beberapa orang tetapi belum mencapai tujuan mereka Mereka secara bertahap menjadi benar-benar tercengang Baru sekarang mereka menyadari betapa bodohnya mengganggu benua surga bela diri Mereka pada dasarnya menembak diri mereka sendiri di kaki Tak berdaya, mereka hanya bisa mencoba berkultivasi dalam keadaan yang mengganggu ini Tapi seperti ini, mimpi untuk maju dengan cepat padam Satu-satunya hal yang menghibur mereka adalah bahwa yang melecehkan mereka adalah ahli puncak dari benua surga bela diri Jika mereka terus-menerus menyerang, maka mereka juga tidak punya waktu untuk berkultivasi Kedua belah pihak saling berkorban Mereka puas dengan hasil seperti ini Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa dengan pil obat yang longchen, mengki, dan yang lainnya menyempurnakan Para ahli benua surga bela diri tidak perlu memasuki kondisi meditasi untuk berkultivasi secara efektif Mereka bertarung saat mereka menyerap energi obat Meskipun itu memengaruhi kecepatan kultivasi mereka Itu memastikan bahwa fondasi mereka sangat kokoh Saat Monian memimpin Dragon Blood Legion melawan dunia yang menyerang dan menarik mereka ke dalam jalan buntu Longchen menghabiskan dua bulan penuh untuk memperbaiki pil obat Pada hari ini, tungku pil terakhir telah selesai Setelah itu, Longchen memberitahu Mengki dan yang lainnya untuk melanjutkan penyempurnaan mereka Meninggalkan tiruannya dan Ling Er di belakang, dia kemudian berangkat sendiri Terima kasih telah menonton!